Kala mendung tiba, awan gelap merayu Sang hujan tuh datang, basahi bumi yang kering Merpati pembawa berita, hadir dan tersenyum Pesan damai berjaga di paruh untuk aku Kamu dan kita Seritlah terbawa angin bahagia Berdiri dan genggamlah harapan Cerah menunggumu bersama Mimpi dan cinta yang setia Menemani Langkahmu tak mungkin terhenti Kau siap diuji Kau generasi pemberani Jika rintangan menantimu Mencoba mudarkan semangatmu Ingat kau insan terbaik disini Oh yeah Tidak ada yang bisa halangimu Tidak ada yang mampu hentikanmu Karena kau telah tercipta Untuk berjuang Untuk berjuang Cerah menunggumu Bersama mimpi dan cinta yang setia Menemani Langkahmu tak mungkin terhenti Kau siap diuji Kau generasi pemberani Cerah menunggumu bersama Mimpi dan cinta Mimpi dan cinta yang setia Menemani Langkahmu tak mungkin terhenti Kau siap diuji Kau generasi pemberani Kau generasi pemberani Kau generasi pemberani 105 Rari Produa FM Jakarta Suara kreativitas itu Diaman Senmunte dengan cerah Wow Di luar studio udah cerah Terus masuk ke studio juga cerah lagi Sahabat kreatif karena emang lightingnya ini luar biasa ya Lightingnya parah banget sahabat kreatif Bikin kita jadi terlihat makin putih gitu ya Ala-ala Siapa namanya yang di Twilight itu yang putih banget Edward Kulen yang putih banget sahabat kreatif ya Tapi yang pasti sahabat kreatif cerahnya hari ini Juga mudah-mudahan kamu merasakan Hal yang sama seperti aku disini Kita semua lagi happy banget Karena kita juga bakal ngobrol-ngobrol Barengan sama si penyanyinya lagu cerah ini Sahabat kreatif ya Jadi langsung aja kita masukin segmen I See You Alias I Challenge You Oke Sahabat kreatif pagi ini di studio Prodo FM Jakarta Masih barengan sama aku Desi Aldiana Dan sekarang kita akan ngobrol langsung barengan sama Mansen Munte Halo Apa kabar Baik Desi apa kabar Aku juga baik Yang sebelahnya gak mau dikenalin Halo Apa kabar Saya bersama Kelana dan ada istrinya juga Oke 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 Tadi pagi berkelana juga pasti menuju sini ya Waktu itu sempat ketemu kalau gak salah sama Mansen Aku panggilnya Mansen atau Munte sih? Mansen Mansen Munte itu warganya Oh oke 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 Jadi waktu itu emang sempat ketemu sama Mansen juga Tapi waktu itu barengan sama Once ya Sama Once Kok hari ini Once gak nemenin Mansen gantian? Ya emang gitu Gak setiap kawan Harusnya fair dong Kamu nemenin Once, Once nemenin kamu Once tuh gak setiap kawan Gak ada, dia ngantor Oh lagi ngantor ya Oke sahabat kreatif Sebelum kita ngobrol barengan sama Mansen Munte pagi ini Aku mau main games dulu sama Mansen Munte ya Eh Munte kan bener kan? Iya Munte Oke oke Aku mau main games dulu sama kamu Nama gamesnya adalah pagi ini Pernah gak pernah challenge Oke Pernah gak pernah? Ini bongkar aib nih kayaknya Ini bongkar aib Enggak ya Jadi aku punya kertas disini Tulisannya pernah gak pernah Nih mau berdua atau sendiri aja nih? Dua dong Hah? Mau berdua? Ada 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 Mana ya? Berdua ya Oke sama kelana ya Oke nih satu lagi Kan kebetulan ada istrinya nih Jadi ketahuan Hahaha Saksikan ya Jadi ini adalah Eh kelana produser kan ya? Oke jadi ini adalah games jujur-jujuran ya Kalau misalnya gak jujur dosa ditanggung masing-masing ya Oke dosa ditanggung pemenang ya Pokoknya acara ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya Jadi kalau gak jujur silahkan dosa ditanggung masing-masing ya Oke siap Oke pertanyaan pertama Pernah atau gak pernah kalian berdua ini nangis karena ditolak cewek? Satu, dua, tiga Gak pernah Mansen gak pernah Kelana pernah Oh my god Oke Kelana pernah ya nangis karena ditolak cewek Kejadiannya kapan? Kapan tuh? Gak tau Oh rahasia Oke dia gak mau jawab Ada ibu Ada ibu negara ya Oke pertanyaan kedua Pernah atau gak pernah kalian berdua makan mie instan dalam kondisi mentah yang dikriuk gitu loh ya? Oke satu, dua, tiga Pernah Pernah Saya suka banget tuh Mie rebus atau mie goreng yang di mentahnya? Mie goreng Oh mie goreng ya Mie goreng Itu parah enak banget Tapi gue sebenernya mie rebus loh Lebih asin soalnya Kenapa mie rebus? Aduh Mie gorengnya tuh lebih gurih Iya Tapi sekali makan mie sampai dua sih Oh my god Hati-hati ya mecin itu ya berbahaya ya Kelana pernah Kelana pernah juga? Pernah sama mie rebus Oh Mie rebus Apa? Yang ngerasa kaldu ayam gitu Yang gak ada minyak Oh iya iya kaldu ayam gak ada minyaknya Oh kaldu ayam gak ada minyaknya Oke Pertanyaan berikutnya Pernah atau gak pernah Kalian berdua nilep duit bayaran sekolah Buat jajan Satu, dua, tiga Mansen gak pernah Lana juga gak pernah Yeee Oh gue malah pernah ya Oh nilep Gua pernah Tapi kayak Cuma duit SPP sekolah Tapi kayak cuman 10 ribu, 20 ribu gitu Terus kurangnya gimana dong nambahin? Besok kan ada pejajan lagi ditambahin Ditutup Yang bayar duit orang Apa? Uang sekolah? Orang tua ya Oh dia gak pernah medang uang sekolahnya Oh gak pernah pegang uang sekolah Langsung dibayarin sama orang tua Wah oke oke Bagus bagus Pertanyaan berikutnya Pernah atau gak pernah Kalian berdua nangis pas nonton film? Satu, dua, tiga Mansen pernah Nangisnya ya Bukan yang Bukan gitu kan Netes aja Netes air mata Pernah Film apa? Film Banyak film sih Film 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 Menangis Sensitive juga ya Iya Laki-laki sensitif ya Maksudnya Ini film kok keren banget Sampai gue bisa netesin air mata Oh my god Oke 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 Soalnya gue lembut sih Lari inget gak film apa? Banyak Ada film Hachiko Hachiko naif Film 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 korea gitu pernah gak? Drama korea yang Beneran serius Apa yang judulnya? Drama korea Prince Prince Charming Prince Hour Oh Prince Oh Princess Hour Oh Princess Hour Yang apa? You know nih ya? Gue gak suka korea sih Jadi gue gak tau Lu nangis? Ya gue ngikutin dari awal Sampai awal Oh my god Oke 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 Yang satu drama korea ya Ternyata nangis ya Oke pertanyaan berikutnya Pernah atau gak pernah Kalian berdua nonton Konsernya boy band Atau girl band Satu, dua, tiga Oh Dengan bangga Pernah Kelana gak pernah Kelana gak pernah Mansen pernah Gak tahu Back Street Satu, dua, tiga Pernah Ini tulisannya sering Produser sama artisnya ternyata matching ya Yang satu pernah, yang satu sering Tapi biasanya di tempat kerja udah sediain gosok gigi Oh udah sedia sikat gigi Jadi dari rumah gak sikat gigi sampai kantor Sampai kantor baru sikat giginya hilang di studio ya berarti udah sah Istrinya langsung melotot loh Jorong ya Oke Gue simpulin hari ini mereka berdua cukup jujur untuk menjawab pertanyaan Pernah gak pernah challenge sahabat kreatif Tebuk tangan dong buat Man Sen Munte Dan juga produsernya Kelana Pagin yang udah mau kita challenge ya Mudah-mudahan gak trauma ya Oke itu intermezzo sedikit aja Mungkin buat kamu lagi yang mau challenge Man Sen Munte Sahabat kreatif boleh SMS atau Whatsapp ke 0811 800 105 Atau mention ke adproduajak ya Mari sekarang kita ngobrol mengenai lagu terbaru Man Sen Munte judulnya adalah Cerah Ini siapa yang bikin? Yang buat liriknya saya Jadi satu kali kita lagi di studio Kebetulan saya sama Kelana itu setiap Senin sama Kamis tuh Waktunya untuk produksi Udah kayak puasa sih Jadi Senin sama Kamis kita produksi di studio Karena studio itu Senin sama Kamis gak disewakan ke orang lain Jadi khusus buat management doang Nah terus dia punya chord Chordnya, chord gitar yang asik Terus dia bilang Sen gue ada chord kayak gini Terus akhirnya saya bilang Rekam dulu deh Rekam pake handphone doang tuh pake voice note Gak lama saya suruh dia keluar Keluar bentar deh Keluar terus dia makan di lobby studio 5 menit saya panggil dia Kel, udah nih Bentar gue lagi makan Kenapa emang? Ini liriknya udah selesai Wih, 5 menit doang Jadi kayak Sebenernya ini kayak Konsepnya freestyle aja Cuman freestyle yang saya tulis Dan akhirnya saya hafal jadi lirik Dan tiba-tiba aja saya ceritain tentang Memang lagu ini Makanya sebenernya lagunya Cuman first Ref sama bridge doang Cuman tiga bagian Itu aja yang diulang Tapi cepet juga ya Maksudnya kayak dapet inspirasinya bisa secepat itu Emang lagi gimana kondisi hatinya? Sebenernya sama keadaan hati juga sih Keadaan hati juga Kebanyakan lagu-lagu yang saya buat itu Sebenernya Enggak bisa terinspirasi dari yang lain-lain Saya enggak terlalu ngerti masalah inspirasi Misalnya Saya buatin lagu untuk Desi Saya terinspirasi dari Desi Enggak bisa kalau saya enggak ngerasain Oh gitu Jadi kalau misalnya ada penyanyi yang minta dibikinin lagu itu enggak bisa? Enggak bisa, susah Susah Karena saya enggak tahu dia Intinya sih sebenarnya Akan bisa saya buatin lagu Kalau saya berubah menjadi dia Oh oke 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 Kayak acting-acting sebentar lah ya Pura-pura jadi orang lain gitu Makanya si lagu Cerah ini akhirnya memang cepat jadinya Karena memang kondisi hatinya lagi pas banget waktu itu Oke tapi memang sebelumnya mungkin buat sahabat kreatif yang belum tahu Man Sen Munte ini memang songwriter juga kan Tadinya songwriter juga Iya songwriter Terus sekarang nyanyi apa memang dulu udah nyanyi juga? Dulu malah saya memulai karirnya Saya kan dari Medan Saya pindah ke sini 2011 Jadi saya memulai karirnya di dunia hip hop Saya rapper Oke Iya saya rapper terus saya terlibat kerjasama juga sama Wonce di albumnya Saya dengernya terus saya kerjasama dengan ada band juga dulu Tapi Akhirnya Saya pengen mencoba sesuatu yang baru Mencoba sesuatu yang baru sebenarnya dari dulu TK Saya udah ikut lomba nyanyi Oke Jadi kalau ditanya yang mana duluan sebenarnya nyanyi duluan TK lagunya lagu apa tuh ya? Lagu daerah Apalagi di Medan ya Di Medan Jadi saya sempat menang juga tuh satu kota Madya gitu menang Dan kemudian karir profesionalnya saya mulai di rap, di hip hop Dan sekarang saya pengen coba sesuatu yang Bukan sesuatu sih Sesuatu yang baru tapi Yang dahulu udah saya mulai Back to basic lah ya Dan akan saya combine juga dengan rapnya ini Oh gitu Jadi nanti tetap akan ada unsur-unsur rapnya juga Dari seorang Mansin Munte Oke oke Jadi sebenarnya emang nyanyi dulu Terus bikin-bikin lagu gitu ya Songwriter memang dulu untuk siapa aja penyanyi yang Sempat bawain lagunya Mansin Munte? Sampai sekarang sih Dulu sih ada teman-teman Penyanyi-penyanyi daerah banyak Kalau sejauh ini sih baru Ada Once Masih di pitching-pitching lagi sih Manajemen masih bawa-bawa Jadi contohnya misalnya saya buat lagu Terus lagu ini kayaknya cocok sama ini nih Saya suruh manajemen Tawarin ke dia dong Tawarin ke dia Oh karena memang Tadi yang kayak Mansin bilang Memang gak bisa Kalau misalnya ada penyanyi yang minta bikinin gue lagu dong Itu kayaknya gak susah Tapi kalau misalnya saya ada lagu yang udah jadi Terus misalnya cocok nih Sama karakternya Afgan misalnya Saya minta tolong ke manajer Coba ngerin ke Afgan Kalau misalnya dia oke Ambil Oh oke 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 Seru ya sahabat kreatif ya Siapa tau ada lagu cocok buat aku boleh loh Siap nanti diterima Cuma masalahnya guenya gak bisa nyanyi Sahabat kreatif ya Oke Terus balik ke lagu cerah ini Jadi kan memang chordnya Klana 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 liriknya Mansen Untuk totally semuanya di aransemen Semuanya sampai fix Jadi bareng-bareng juga Bareng-bareng Jadi semua instrumen yang ada disitu itu Dari tangan Klana Wih gila Ini produser multitasking ya Produser keren dia Berapa lama untuk akhirnya bisa sampai rilis Untuk rilisnya Kurang lebih berapa Mixing mastering Kalau misalnya dihitung hari full Paling cuma satu mingguan Satu mingguan Iya satu mingguan Itu udah mixing mastering sih Karena kita kerjainnya semua dua doang Gak ada Karena kalau nunggu-nunggu yang lain tuh Teman-teman kan pada sibuk Saya kira Ah nanti jadi gak efektif Mending Kalau udah jadi Teman-teman mau bawain Baru kita panggil teman-teman yang lain Produksinya kita berdua aja Oke 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 Efektifitas ya dipikirin Dari mereka berdua ini ternyata ya Oke Ini kita ke Whatsapp dulu 0811 800 105 Ada 0813 8126 Sekian-sekian Hai Kak Desi Aku Bella Selamat pagi katanya Mau tanya sama Bang Mansen Cik Manggilnya Abang loh ya Sebut namanya Bella 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 Dia bilang Bang kira-kira lebih suka nge-rap atau nge-pop Nge-rap atau nge-pop Akan lebih enak Nge-pop sambil nge-rap Jadi nge-rapnya diselipin Di tengah-tengah pop itu ya Oke Tapi Kalau basic kan memang Nyanyi pop biasa gitu kan Kalau nge-rap belajar dari mana Saya juga gak tau tiba-tiba Tiba-tiba saya bisa nge-rap aja Karena dulu saya dengerin Jadi saya punya dua kakak nih Yang nomor satu cowok Yang nomor dua cewek Nah yang cowok ini Dia ngeracunin saya sama musik-musik folk Oke Yang cewek Kakak saya sukanya hip hop Oke Jadi saya curi dari kamar mereka tuh Mereka Saya puterin waktu mereka gak ada Oke Oh ini asik juga nih musik begini Yang dulu saya denger 50 Cent Oh in the club Akhirnya Ini asik juga Tapi kok liriknya banyak banget ya Susah ngapalnya gitu Akhirnya Saya penasaran Saya coba juga Saya coba Jadi sebenarnya SD saya udah buat satu lagu Wiss SD Tapi lagunya memalukan lah Memalukan sekali Jadi Sejak SD saya udah coba Menulis lagu sendiri Itu rap Ya waktu SD itu Rap Masih inget gak? Malu Harusnya sih kalau lagu pertama Gak mungkin lupa Sahabat kreatif ya Lagu gitu Najib banget Tentang guru Tentang temen sekolah Gebetan Lucu-lucuan gitu Tentang apa? Tentang alam? Tentang anak kecil yang gak dikasih keluar Gak dikasih main sama mamanya Ngambek 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 Tapi itu memalukan sih Tapi gak apa-apa Dari situ kan keasa akhirnya ya Ada dari Gak ada namanya 0819-062 Sekian-sekian Hai Kak Aku mau tanya dong Kak Manzan ada rencana untuk Keluarin single kedua gak? Katanya Langsung ya Single pertama baru dipromoin loh Kamu udah denger single pertama belum? Single kedua ada Pasti ada Nanti Udah disiapin 100 lagu kok Lagi produktif ya berarti Enggak di studio itu udah banyak banget lagu Sampai akhirnya Sebenarnya lagu udah lebih dari satu album sebenarnya Sebenarnya udah selesai Lebih dari satu album Cuman Untuk ngeluarin lagu ini aja Untuk ngerilis lagu cerah Kita ini sampai berdebat-berdebat Sama siapa? Jambu gitu Sama siapa? Sama klatna? Enggak sama manajemennya Oh oke Sebenarnya ini bukan lagu yang akan dirilis Ini bukan masuk pilihan Di antara yang mau dirilis Terus tiba-tiba Kayaknya yang ini ya Tiba-tiba masuk aja dari belakang Yang kita perjuangin ada dua lagu selain ini Ini dua ini lagi diperjuangin Jatuh bangun, jatuh bangun Tiba-tiba yang ini masuk dari satu Set Dua aja nih dirilis Akhirnya kita dirilis Emang udah ada bisikan-bisikan kali ya Emang udah takdirnya si lagu cerah ini Tapi tenang kita bakalan rilis lagu kedua Oh berarti yang dua lagu yang tadi diperjuangkan Mungkin akan jadi next single Bisa jadi enggak Bisa jadi bisa lagi lagi Bisa jadi ada bisikan lain-lain dari yang lain ya Sahabat kreatif ya Oke Terus At Desi Saryanti di Twitter Namanya sama nih Dia bilang katanya Hai Kak Manson Siapa aku dong Pake emoticon smile Hai Desi Aku suka sama lagu barunya cerah Lagunya terinspirasi dari mana? Inspirasi Lagunya ini terinspirasi dari Banyak figur Generasi pemberani Generasi pemberani Generasi pemberani Ini adalah orang-orang yang selalu Apa namanya Menyebarkan cinta Kasih Menyebarkan kedamaian Dan berani memerangi Para-para penyebar kebencian Haters-haters itu ya Haters-haters kayak gitu ya Dan Kalau cerita figur Figur yang paling Yang paling saya Apa? Yang Kagumi Kagumi Dan kayaknya cocok banget Jadi generasi pemberani itu Menteri Susi Oh Ibu Susi Itu generasi pemberani banget Bukan generasi dalam kategori umur ya Sebenarnya Maksudnya orang-orang yang berani Karena banyak orang di Indonesia ini Yang potensinya itu sebenarnya luar biasa Kehebatannya luar biasa Tapi terlalu lama terkubur dalam Apa ya? Dalam keraguan-keraguan Mungkin gak berani untuk mendobrak kali ya Jadi saya lebih seneng Kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu yang Yang menjadi pembeda Dan membuat terobosan baru Seperti Menteri Susi Oke Kalau emang kamu Kamu perhatiin liriknya di lagu cerah ini Kan kayaknya memang auranya positif banget ya Iya Apa mungkin nanti di single-single berikutnya Dari Mansen Munti Atau mungkin lagu-lagu yang tadi dibilang Udah banyak banget sebenarnya Itu ada lagu-lagu yang tentang Galau-galau Cinta-cinta menye-menye gitu Atau memang auranya begini semua nih Positif semua Ada sih lagu cinta Tapi Saya takutnya kalau buat lagu cinta menye-menye Nggak sinkron sama muka Nggak pantas Nggak pantas saya bawa lagu Kesannya kan gahar, kuat gitu ya Tapi kalau menye-menye itu gimana gitu Iya kan Kebanyakan gak kalau saya bawa lagu Afgan Apa jadinya Kemaren tuh ada satu lagu Yang mana juga deh Lagunya lembut Ada lagu esok Lagu esok Judulnya esok Lagunya indah banget Tapi Mungkin kalau Desi dengar bisa Nangis sekali Cuman Begitu lihat mukanya Ini nyanyi lo Sakit gitu loh Di dalam sini tuh sedih Oke 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 kalau gitu gue gak usah nyanyi nih Penyanyi lain lah ya Nanti Iya 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 Siapa tau oke juga Kan rezekinya memang disitu ya Oke Ada Melina disunter Selamat pagi Bang Mansen katanya Selamat pagi Melina Mau tanya kamu lebih suka nyanyi lagu yang upbeat Atau lagu yang slow Tergantung suasana sih sebenarnya Tergantung suasana Kalau saya lagi kesel Saya sukanya yang upbeat Tapi kalau saya lagi tenang Jadi saya lebih senang lagu yang slow Slow-slow bukan slow banget ya Yang chill-chill gitu ya Gak cerah gini ya Karena kan kalau saya bangun pagi tuh Harus menyisat apa Harus punya spare 20 menit untuk bengong Oh lama dong Iya saya bengong dulu 20 menit Bukan ngumpulin nyawa ya Jadi begitu duduk Saya bengong aja 20 menit Itu tiba-tiba bisa dateng Nah biasanya disitu Saya puterin lagu Lagunya lagu santai 20 menit baru saya aktivitas Baru saya mulai mandi Oh kebiasaannya unik ya 20 menit kasih spare waktu buat bengong Kalau gue 20 menit bisa abis tuh timeline insta dulu 20 menit pakai stopwatch juga Pake Serius Iya pake Sedetail itu Pake alarm kan Kalau nggak bisa bengong terus Kacau Kadang-kadang gue kalau 20 menit Misalnya ada spare waktu 20 menit Gue bikin alarmnya disnose 5 menit 5 menit 5 menit 5 menit Tidur lagi aja deh kalau gitu ya Oke Oke sahabat kreatif kalau gitu ya pasti Kita nih bakal Bakal memberikan challenge lagi Untuk Mansen Munte Sambil nungguin challenge juga Dari kamu masuk Ini kerennya Kerennya perlu 2 tuh Challenge nya banyak Ke SMS atau Whatsapp 0811 800 105 Ini udah ada sebenarnya challenge yang masuk Tapi kita tahan dulu Oke Kita tahan dulu Kita break dulu sebentar Nanti abis break Kita juga bakal challenge Mansen Munte Untuk nyanyi Berapa lagu ya Dua lagu deh Dua lagu ya Siap Dua lagu pagi nih sahabat kreatif Jadi jangan kemana-mana Tetap di Jakarta pagi ini Jakarta pagi ini 105 RRI Prodo FM Suara kreativitas Bintang Radio Indonesia 2017 Tingkat DKI Jakarta Bintang Radio Indonesia 2017 Tingkat DKI Jakarta Bintang Radio Indonesia 2017 Tingkat DKI Jakarta Pendaftaran dimulai tanggal 17 Juli Sampai dengan 4 Agustus 2017 Persyaratan Pria wanita usia 16 sampai 30 tahun Daftarkan diri kamu melalui SMS Ataupun Whatsapp Dengan format Nama spasi usia Spasi lokasi Kirimkan ke 0816-1181909 0816-1181909 Informasi lebih lengkap Bisa hubungi 021-345-6818 021-345-6818 Bintang Radio Indonesia 2017 Juara Indonesia Banget Juara Indonesia Banget Jakarta pagi ini 105 RRI Prodo FM Suara kreativitas 105 RRI Prodo FM Jakarta suara kreativitas Masih barengan sama Mansen Munte Sahabat Kreatif Dan juga masih ada Produsernya disini Ada Kelana ya Yang udah siap-siap juga Untuk pagi ini Menerima challenge dari kita Untuk nyanyi secara live Satu lagu Satu lagu dulu Nanti lagu berikutnya Nanti ya Kali ini bakal bawain lagu apa? Lagu Berarti 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 ini lagu Lagu baru juga Dan Ya Belum Belum dirilis Ini single ke-6 Gak bisa dijadwal ini single ke-6 Bisa jadi single ke-2 Tapi ini kemarin lagu yang diperjuangin juga Bukan? Enggak Ini dia memang Masih anak kecil Dia santai-santai aja Enggak ada Oh bukan ya? Enggak ada Oke baiklah Kalau gitu sahabat kreatif Sekarang kita bakal denger Ini dia Mansen Munte Dengan berarti Hanya di I see you I challenge you Aku tak membahas kekuranganmu Tapi kelebihan yang menjadi konsentrasiku Aku tak bicara apa yang kau beri Tapi aku mengerti Besarnya pengorbananmu dalam hidupku Ku herang di sedihmu Kerap kau tersenyum Kerap kau tersenyum Seakan sangat mudah bagimu Balikan momentum Bukan tentang sudah sukses atau belum Tapi caramu menyikapi hidup buatku kagum Pesonamu tak pudar Meski dirajam waktu yang berputar Karena mu hidupku Karena mu hidupku menjadi berarti Kau mengajariku Kau mengajariku cara hidup Dengan kasih Senyummu bagiku Jendela surga Di dalamnya takkan pernah Ada duka Pesonamu tak pudar Meski dirajam waktu yang berputar Dan pesonamu tak pudar Meski dirajam waktu berputar Karena mu hidupku menjadi berarti Kau mengajariku Kau mengajariku cara hidup Dengan kasih Senyummu bagiku Jendela surga Di dalamnya takkan pernah Oh Karena mu hidupku menjadi berarti 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 Kau mengajariku Kau mengajariku cara hidup Dengan kasih Senyummu bagiku Jendela surga Di dalamnya takkan pernah Ada duka Ada duka Tadi pagi Bengongnya udah cukup 20 menit Jadi challenge-challenge berikutnya Akan langsung Dilelap habis Oleh Mansen Munte Ini ada yang SMS Kenal 811 800 105 Hai Mansen Munte Salam kenal Katanya Namanya Seny nih Seny mau kasih challenge Berani gak nyanyiin lagu Boy Band Dia bilangnya BSB Which is itu Backstreet Boys Yang judulnya Get Down Katanya Oh katanya kan dulu pernah nonton konser Boy Band Rave nya aja Get Down Get Down Get Down And Move It All Around Itu deh Tau gak? Atau gak yang mana aja deh Terserah Backstreet Boys Ayo Ini challenge berikutnya Dari Yang paling ngetah apa-apa sih Backstreet Boys Say ini di SMS Backstreet Boys itu I want it that way As long as you love me Itu juga ada Atau Everybody Itu aja tuh As long as you love Rap nya gimana liriknya Gimana ya Nah iya itu tuh tuh I don't care Who you are Sebentar ya As long as you love me Siapa nih Seny Seny 08966 Namanya 3x 35 sekian 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 ya Rap nya doang ya Rap nya doang ya Backstreet Boys Oh Justin Bieber sih Oh ada juga Justin Bieber Oh Justin Bieber yang bawa ini juga As long as you love me gitu Kalau Justin Bieber Itu versinya gimana ya All the loneliness Mau digantiin sama Kelana aja gak Hahaha Dia lebih pro loh ya Kayaknya ya Mas Kelana lebih pro banget sama Boy Band nih ya Oke Kita coba nih Mansen Munte bakal bawain lagu Backstreet Boys Kayak gitar dong Kasih dong gitar I don't care who you are Gitu deh pokoknya lagunya Oke Aduh lelet lagi deh Hahaha Gak keren Ah Hahaha Gak usah dari depan kak Bingung bingung As long as you love me As long as you love me By Mansen Munte Don't care with me As long as you love me Hahaha Udah ya Hahaha Walaupun sempet ribet tapi oke lah ya Challenge berhasil Yeay Terima kasih Senny Hahaha Kangen loh Kangen loh Nanti kita cover Oke boleh 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 ya Kita lanjut lagi sahabat kreatif ini ada Ed Bram underscore Trisna Selamat pagi Pradoajak Mau tanya ke Bang Ed Mansen katanya Ya Bram Kapan video klipnya cerah keluar Hashtag generasi pemberani asik Hahaha Video klip Kalau gak ada halangan Bulan ini kita akan shooting video klip Bulan ini Mudah mudahan lah Kalau gak Bulan sembilan bisa keluar Bulan sembilan awal Setember ya Iya Awal udah bisa keluar Kira-kira mau dibikin ada Beberapa generasi pemberani Akan muncul disitu Rencananya kita Rencananya Akan ada Ibu Susi nya juga Weeeee Jadi karena memang figurnya kita Kita idolakan Kita harus kejar Hahaha Jadi kita harus minta tolong ke Ibu itu Ibu harus bantuin Dari sekarang berarti harus disounding nih lagunya ke beliau Iya Oke Ada Talita di Depok di Whatsapp Selamat pagi Kak Mansem Sejak kapan Kak Mansem mutusin gue terjun serius ke dunia musik Serius Serius ya Ketika saya manggung dibayar SMP SMP udah dibayar SMP udah dibayar Itu acara pensi gitu Enggak? Jadi waktu Mama mau ngasih Ini bayar uang sekolahnya setiap tanggal 10 dulu Udah dibayar Ma Udah siapa yang bayar? Aku Uuuu Dari kamu dari mana? Main musik Uuuu Dimarahin Jadi setelah dari situ sampai ke SMA Enggak dimarahin main musik Abis SMA dimarahin lagi Enggak Enggak juga Kalo dari dunia musik mungkin ada gak? Iwan Fals Iwan Fals Iwan Fals Enggak terlalu frontal untuk mengkritik siapa-siapa Saya lebih seneng dibilang Kalo Mansem Munte ini Lirik-liriknya Introspective 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 Itu adalah Saya memulai Untuk membuat lagu Dan Setiap saya menulis lagu Saya Menceritakan diri saya sendiri Jadi saya Enggak terlalu berani untuk Mengkotbahin orang Melalui lagu Jadi Saya lebih baik Mengkotbahin diri saya sendiri Jadi Kalo misalnya Desi Ada di dalam suasana itu Berarti Desi terwakili Oleh lagu itu Berarti suasana hati kita sama Gitu aja Oh I see Jadi sebenernya Kayak lagunya tuh Gimana caranya Supaya masuk ke kita dulu Gitu ya Baru kalo orang lain terinspirasi ya Karena saya gak mau dibilang bohong Saya gak ngalamin Tapi saya buat Itu aneh juga ya Saya gak bisa kayak gitu tuh Karena Saya percaya Setiap lagu itu punya nyawa sendiri Punya magic sendiri Kalo misalnya kita udah mulai gak jujur Gak akan ada magicnya lagunya Wow Luar biasa Oke Lanjut lagi Ada challenge berikutnya dari Monique di Bogor Yeay Kelana dong sekali di challenge Lah kan kamu yang Flyernya muncul pagi ini Kayak Monique di Bogor katanya Kan katanya rapper Coba nge-rap Tapi lagu cerah dibikin rap Nah Rapnya aja kalo gitu ya Dibikin rap Bisa gak cerah dibikin rap Bisa Mukanya udah mikir tuh Udah loading lirik Cerah dibikin rap Coba 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 co Halangi semua yang menghampiri Dimana dimana kita disini disini Di Pro 2 FM pagi ini Susah sih ya Yang cepet dong Oke oke Yang cepet lagu apa? Cepet lagu apa? Ayo bingung gak loh Mereka ini bener-bener challenge dadakan banget ya Oke Tua ga Hidup realistis Kau rasakan manis pahit Beragam masa, beragam rasa Dari muda hingga sulit Tetapan tahu dimonitor Bersabar dalam koridor Hingga sang esa Datang bawalah kamu ke raja khaya Jika esok kesempatan Tali depan mata Percaya Giliranmu tiba Tidak kenal kata tunda Angin pasti berganti Tentangan tiada keti Hadapi seluruh pandai Menajang ke depan dari segala sisi Boom Yeah Nah itu cepet banget lah Luar biasa nge-rap Jadi emang sempet nge-rap dulu Tapi sekarang karena udah back to basic Yang tadi aku bilang udah nge-pop Tapi rapnya tetep akan dimasukin ya Tetep ada Siapa sih rapper yang paling sering didengerin? Yang paling saya denger Yang paling sering saya denger Saya denger kayaknya Wes Saya denger Jay-Z Kalau dari Indonesia mungkin yang sering Atau yang mungkin menurut Mansen oke? Indonesia ya? Indonesia Saya dengernya Homicide Itu gak Dia indie sih Karena saya suka lirik-liriknya ya Terus teman-teman dari Jogja Hip Hop Saya juga suka Jogja Hip Hop Foundation Jogja Hip Hop Foundation Yang lainnya sih Teman-teman yang lain Kayak Kayak Saik Koji Kayak Ras Muhammad juga bagus Bagus ya luar biasa Mansen Munte Challenge-nya hari ini semua berhasil loh ya Dari pernah gak pernah Bawain lagunya Backstreet Boys Walaupun judulnya Karena yang Get Down emang agak susah ya Terus satu lagi Nge-rap juga oke Luar biasa ya Ada lagi gak? Ada satu lagi? Satu lagi Nyanyi lagu ceras secara live ya Ditantongin sih Oke Kalau gitu mau minum dulu Boleh minum dulu sebelum nyanyi? Oke Boleh minum dulu Sambil nungguin Mansen Munte Siap-siap bawain lagu Cerah Sobat Kreatif Jangan lupa untuk kamu Yang mungkin suka sama lagunya Bisa request di Prodo FM Terus Social medianya juga bisa di follow Twitternya di Atmansen double N Belakangnya double N Terus Instagramnya Atmansen Munte Biasa ya Instagramnya Atmansen double N Oh apanya Instagramnya? Instagramnya triple N Oh Instagram Ih jangan-jangan tadi kita salah mention lagi Oh iya Eh triple N gak sih? Cuma tunggu 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 Mudah-mudahan bener ya Nanti kita cek deh Kalau gitu sahabat kreatif ya Oke Kalau gitu sekarang kita dengerin Mansen Munte bakal bawain secara live Lagu cerah Hanya di Prodo FM Di I see you I challenge you Oke Kalah menduk tiba Awang gelap merayu Sang hujan tuh datang Masai bungi yang kering Merpati pembawa berita Hadir dan tersenyum Pesan damai terjaga di paru Untuk aku kamu dan kita Selitlah terbawa Angin bahagia Berdiri dan genggamlah harapan Cerah menunggumu Bersama mimpi dan cinta Yang setia menemani Langkahmu tak mungkin terhenti Kau siap ini Kau generasi pemperani Jika rintangan menantimu Mencoba pudarkan semangatmu Ingat kau insal terbaik disini Oh yeah Tidak ada yang bisa halangimu Tidak ada yang mampu Hentikanmu Karena kau telah tercipta Untuk berjuang Cara menunggumu Bersama mimpi Dan cinta yang setia menemani Langkahmu tak mungkin terhenti Kau siap diuji Kau generasi pemperani Cerah menunggumu Bersama mimpi Dan cinta yang setia menemani Ya ulang kamu Tapi mungkin terhenti Kau siap diuji Kau generasi pemperani Kau generasi pemperani Kau generasi pemperani Banyak ya hari ini berapa challenge tuh 1, 2, 3, 4, 5 dong ya Minta lagi gak? Minta loh dia loh ya Terima kasih banyak Mas Enmunti Terima kasih juga Mas Kelana Terima kasih udah mau main kesini Mudah-mudahan sukses Buah Cerahnya Video klipnya juga mudah-mudahan bisa Dikejar Ibu Susi tadi ya katanya ya Berarti Nextnya masih promo-promo aja nih Untuk sekarang ya Dalam waktu dekat mau ada rencana Keluar Jabodetabek mungkin? Mungkin untuk promo ada Ke Bandung mungkin sekitar Jawa Barat Sekitar Jawa ya berarti ya Sukses buat Mansen Munte Sukses sering-sering diputar ya Salah Kreatif jangan lupa sering-sering di request Betul Twitter at Mansen sekali lagi double N Belakangnya terus Instagram juga tadi Gue baru ngetek yang bener ya berarti yang tadi salah Enggak itu emang Kayaknya saya harus perbaikin nama-nama saya sih Berarti yang benernya At Mansen 3 Tiga belakangnya ya Instagram Yang Twitter Nnya 2 Sukses buat Mansen Munte Terima kasih Sukses selalu Kalian kita pamit sahabat kreatif Sampai ketemu lagi besok di ICU Barangan sama siapa Tungguin aja besok jam 9.15 ya Kita pamit Jangan lupa selalu jadikan generasi muda sebagai headline Dan bye-bye Burung irian burung cendrawasi Cukup sekian dan terima kasih Loh kok gitu doang kak Ah udah besok lagi Jakarta pagi ini Jakarta pagi ini 105 RRI Prodo FM Suara kreativitas Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.